Selamat datang di video tutorial AirPotlet. Selalui video ini, saya akan menjelaskan cara pakai dari aplikasi AirPotlet yang dijalankan melalui web browser. Langkah pertama, kita buka dulu modula Firefox. Sangat disarankan untuk menggunakan browser modula Firefox dengan versi yang telah diupdate. Cara mendownload versi Firefox terupdate bisa dilakukan dengan cara buka menu file, kemudian ke bawah Firefox. Dan proses download pun berjalan. Tunggu sampai proses download selesai. Dan versi Firefox terupdate telah saya download. Kemudian, saya klik tombol restart to update. Sekarang versi dari Firefox saya sudah merupakan versi 26 yang terupdate saat ini. Langkah selanjutnya, ketik link alamat website dari AirPotlet pada address bar, kemudian tekan enter. Ini adalah halaman login dari AirPotlet. Pertama, ketik user ID Anda untuk dapat masuk ke dalam halaman utama AirPotlet. Kemudian password. Lalu, klik tombol restart. Lalu, klik tombol start-nya. Ini adalah halaman utama dari tampilan web AirPotlet. Pada website ini, terdapat beberapa menu yang dapat diakses. Ada menu sales. Kemudian ada menu inventory management. Yang isinya ada transfer out, transfer in, dan adjustment. Kemudian, kita juga bisa melihat report. Di menu report, ada report sales dan report inventory. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu dari menu-menu ini di video tutorial selanjutnya.